Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi barengan saya Chris Nadi di channel The Januar Kali ini Saya akan ngebahas Mengenai Fenomena yang sangat Jarang-jarang sekali Mungkin ini yang pertama kali Yaitu Kita akan melaksanakan Uji kom Uji kompetensi Berbasis komputer tentunya Oke Buat Anak-anak Atau siswa-siswi yang Saya ajar Khususnya di sekolah SMK Pasunan 2 Bandung Dan khususnya untuk TKJ Tahun ini Akan melaksanakan Uji kom Dengan Sistem yang berbeda Jadi kita Akan melaksanakan Uji kom Dengan Virtual Yang secara Serentak Akan Dilakukan Oleh para siswa Yang tadinya mungkin Uji kom ini Siswa datang ke sekolah Kemudian Mereka masuk ke kelas Kemudian praktek Sesuai dengan mata pelajaran Misalkan kalau desain grafis Mereka akan desain grafis Lewat komputer Kemudian ada perakitan Kemudian ada juga yang namanya Jaringan Jaringan Ya kan Dia akan mempraktekan Tentang jaringan Dan kali ini itu akan berbeda sekali Nah Kali ini Saya akan Sengaja saya membuat Membuat video ini Karena banyak banget Anak-anak Khususnya yang sekolah di SMK Pasunan 2 Bandung Itu menanyakan Apakah benar ada Uji kom Padahal kan kita gak boleh kumpul Nah sekarang Saya akan memberikan Contoh Menggunakan gambaran Ya Secara Suntansinya Mudah-mudahan Siswa-siswi Bisa Memahami Apa yang saya jelaskan Saya akan menggunakan Sehelai kertas Satu lembar kertas Kemudian saya akan Gambarkan kertas itu Menggunakan Polpen Dan Salah satunya adalah Siswa Nanti akan Masuk Menggunakan Aplikasi Virtual Yang sekarang lagi booming Yaitu Aplikasi Zoom Jadi uji kom Kali ini Kalian Akan masuk Menggunakan Ruang Dunia Maya Yaitu Zoom Jadi Kelas 1 Dan kelas 2 Akan melaksanakan Uji kom Secara virtual Seperti apa Oke Saya akan jelaskan Menggunakan Satu lembar kertas Atau dua lembar kertas Lihat aja Nanti apakah Kurang Atau kayak gimana Oke Kita langsung Mulai aja Menggunakan Kertas Oke Langsung kita Akan Mulai saja Jadi Caranya Itu Menggunakan Aplikasi Zoom Oke Menggunakan Aplikasi Zoom ini Ini Gambarannya Ya Bisa aja Berubah Tapi Atas Rapat Koordinasi Hari Tadi Itu Siswa Dikasih Ruangan Misalkan Ini Lab Ya Ini Lab Misalkan Ada Empat Lab Berarti kan Ini Zoom Satu Ya Saya kasih Tanda J1 Ini J2 Ini J3 Ini J4 Nah Secara otomatis Ini sudah ada User Username Zoom Ini ada Ini ada Ini ada Ini ada Juga Sama Nah Misalkan Ini Kelas Ya Disini Kelas Oke Ini Misalkan Kelas Satu TKJ A Ini Satu TKJB Ini Satu TKJC Ini Satu TKJD Misalkan Ini Waktunya Satu Kelas Itu Kurang Lebih 30 Menit Tiap Perkelas 30 Menit Untuk Menyelesaikan Nah Sedangkan Di ruangan Ini Ini Ruangan 1 Atau Ini Live 1 Atau Ruangan 2 Ini Ruangan 3 Ini Ruangan 4 Dan Setiap Ruangan Itu Nantinya Bisa Menjadi Apa ya Bisa Menjadi Satu Mata Pelajaran Misalkan Di ruangan Ini Itu Nanti Ujian Misalkan Saya Ngomong Yang Kelas 1 Yang Kelas 2 Nanti Ikutin Pelajarannya Misalkan Ini Pelajaran Desain Grafis DG Kemudian Yang Ini PD Kemudian Yang Ini Misalkan Apa PD Misalkan Yang Ini SK Pelajarannya Gitu Ya Kemudian Yang Ini Juga Misalkan PK Atau Tentang Jaringan Komputer Dasar Dan Sistemnya Misalkan Siswa Login Siswa Login Misalkan TKJ A Dia Memiliki Waktu 30 Menit Untuk Di ruangan Ini Dan Ini Satu Penguji Misalkan Di ruangan Ini Penguji Setiap Ruangan Ada Pengujinya Ini Penguji Satu Ini Penguji Dua Ini Penguji Tiga Dan Ini Misalkan Penguji Empat Dan Siswa Ketika Login Siswa Login Misalkan Dia Masuk Ke DG Sistemnya Adalah Disini Siswa Harus Menjawab Semua Pertanyaan Dari Penguji Ini Di ruangan Satu Misalkan Pelajaran Desain Grafis Nah Setelah Itu Misalkan Siswa Ditanya Dengan Berbagai Materi Yang Sudah Disampaikan Kemudian Siswa Ini Tetap Berada Pada Login Zoom Yang Ini Nah Ketika Siswa Ini Misalkan Si Siswa Ini Sudah Beres Ya Kan Siswa Ini Sudah Beres Siswa Misalkan Si TKDA Ini Desain Grafis Sudah Beres Kemudian Siswa TKJA Ini Mau Uji Kom PD Dia Tidak Usah Logout Tidak Usah Logout Kemudian Masuk Ke Zoom Yang Ini Gak Usah Jadi Sistemnya Adalah Pengujinya Yang Pergi Ke Ruangan 2 Jadi Seterusnya Ketika PD Udah Beres Si Penguji Yang Ini Akan Pergi Lagi Kesini Terus Yang Ini Sampai Ini Sampai Ke E Misalkan Sampai Ke F G Semuanya Jadi Sistemnya Adalah Yang Pergi Yang Yang Berubah Adalah Pengujinya Pengujinya Akan Terus Beralih Ke Ruang 1 Ruang 2 Ruang 3 Ruang 4 Mungkin Ruang Sampai Ketujuh Akan Kita Pake Pergunakan Jadi Menggunakan Aplikasi Ini Saya Rasa Siswa Pertama Ingat Ingat Yang Mesti Ini Khusus Buat Siswa Ingat Pertama Kali Kamu Login Kamu Nanti Akan Disuruh Absen Absen Itu Ada Dua Absen Pertama Kamu Ujian Harus Absen Kemudian Ketika Kamu Sudah Menyelesaikan Misalkan Beres Jam 4 Misalkan Jam 4 30 Dengan Semua Mata Pelajaran Beresnya Misalkan Sore Dan Kamu Nanti Disuruh Absen Juga Dan Kita Udah Membuat Menggunakan Google Kita Udah Menggunakan Google Jadi Kamu Isi Jangan Lupa Absen Itu Jadi Sekali Lagi Sistemnya Seperti Ini Kita Akan Menggunakan Zoom Kita Akan Menggunakan Zoom Kamu Nanti Akan Berkoordinasi Dengan Wali Kelas Dan Nanti Wali Kelas Yang Akan Memberikan ID Atau Username Zoom Zoom Si Wali Kelas Ini Dan Ini Benar Benar Harus Siswa Semua Siswa Mengikutinya Mungkin Itu Sistem Kalau Misalkan Kalian Mau Bertanya Silahkan Masukkan Komentar Pertanyaannya Kayak Gimana Dan Sudah Pasti Kalian Yang Menggunakan Fasilitas One Drop Kalian Akan Mendapatkan Fasilitas Fasilitas Seperti User ID Kemudian Kisi Semuanya Menggunakan Notifikasi Di Aplikasi Wancron Jadi Sekali lagi Gambarannya Kalian harus Paham Bahwa Yang Nantinya Pindah Itu Bukan Kalian Logout Kemudian Masuk Lagi Ke Zoom Yang 2 Enggak Tapi Gurunya Yang Nanti Akan Saling Berganti Gitu Ya Paham Ya Jadi Misalkan Di Ruangan Ini Si Guru A Lagi Menguji PD Kemudian Si Guru B Lagi Menguji DG Nah Ketika Misalkan Si Kelas A Ini Udah Beres Yang DG Maka Secara Otomatis Si Kelas A Ini Harus Ujian PD Dan Si Guru PD Ini Yang Harus Balik Ke Ruangan Ini Kemudian Si DG Harus Masuk Ke Ruangan Ini Jadi Kalian Gak Usah Khawatir Kalian Tinggal Duduk Manis Disitu Menjawab Pertanyaan Pertanyaan Sesuai Dengan Pengujian Penguji Yang Ada Di Sistem Itu Dan Mungkin Satu Pertanyaan Satu Menit Karena Kalau Misalkan Dibagi Pembagiannya Seperti Itu Sekali Lagi Uji Kom Kali Ini Kita Akan Menggunakan Aplikasi Zoom Dan Kalian Akan Mengenai Hal Semacam Ini Ingat Kalian Tinggal Duduk Manis Menggunakan Seragam Menggunakan Seperti Biasa Uji Kom Seperti Biasa Hati Hati Rambut Harus Kalian Rapihkan Pakai Dasi Mungkin Kalau Sepatu Enggak Usah Pakai Celana Mungkin Celana Penek Asal Enggak Kelihatan Sama Kita Itu Oke Enggak Masalah Jadi Sekali Lagi Kalian Harus Paham Bahwa Kondisi Ini Adalah Kondisi Yang Pertama Kita Melakukan Ini Melakukan Uji Kom Menggunakan Aplikasi Ini Jadi Tolong Mulai Hari Ini Kalian Cek Di One Drop Untuk Kisi Kisi Yang Sudah Ada Sebelum Sebelumnya Kita Masukkan Ya Mudah Mudahan Kalian Mengerti Ya Tentang Aplikasi Aplikasi Ini Uji Kom Sekali Lagi Kali Ini Kita Akan Menggunakan Fasilitas Zoom Kalian Jangan Khawatir Zoom Itu Direntas Dan Sebagainya Karena Zoom Yang Ngerentas Juga Akan Berpikir Kita Apa Si Gitu Ya Kita Bukan Orang Penting Jadi Intinya Siapapun Yang Ngerentas Itu Hanya Buat Orang Orang Penting Orang Yang Berpikir Atau Yang Benar Benar Dibutuhkan Orang Banyak Pasti Itu Pasti Jadi Kalau Semacam Kita Guru Atau Kalian Siswa Itu Jauh Banyak Untuk Ngetas Oke Mudah Mudah Penjelasan Saya Mengerti Jadi Sistemnya Kayak Gitu Kalian Diam Dengan User Yang Nanti Dibagi Kasa Wali Kelas Yang Nanti Akan Bergantian Adalah Guru Atau Pengujinya Masing Masing Oke Thank you Banget Mudah Mudah Kalian Mengerti Akhir Kata Dari Saya Alhamdulillah Amin Semoga Kalian Sukses Semoga Kalian Bisa Uji Kom Kali Ini Mudah Mudahan Di Lain Kesempatan Kita Bisa Bertemu Uji Kom Seperti Biasa Amin Alhamdulillah Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bu опер empathy Bagaimana Semoga Sincron K식 Kres Seg Kies Bagaimana Hanna Av Rep Bagaimana Bir inspiración 今年 Fort comet